Intro Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Penyiran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Barat mensosialisasikan televisi digital di Kota Pontianak pada kami selalu. Sosialisasi yang melibatkan ratusan peserta dari media masa, kalangan profesional, pemerintah daerah, mahasiswa, dan dosen ini menekankan pentingnya migrasi dari TV analog ke TV digital dimana dengan menggunakan TV digital maka dalam satu frekuensi bisa sampai 25 saluran siaran. Bertempat di Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat berlangsung acara sosialisasi televisi digital melalui talk show dengan tema Indonesia Goes to Digital. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Sukamto STMSJ, Kepala Subdit Penyiaran Kominfo, MS Budi, Kepala KPID Provinsi Kalimantan Barat, serta Dr. Neti Herawati, Akademisi Ilmu Komunikasi Visib Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sedangkan maksud dari kegiatan ini ialah untuk mendorong percepatan migrasi dari penyiaran analog menjadi digital sehingga masyarakat dapat mengetahui kelebihan televisi digital dan menikmati siaran digital secepatnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun menghimpau semua stakeholder untuk dapat mendukung program percepatan digitalisasi penyiaran ini. Biar nanti masyarakat mengetahui bagaimana keunggulan digital ini. Padahal kan kita sebenarnya tahun 2013 sudah melaksanakan itu tapi karena ada permasalahan bidang asonya, masalah asonya, makanya tidak akan menerangkan asonya tapi simultasannya yang akan kita tolakkan. Jadi biar nanti masyarakat sendiri yang akan mengetahui bagaimana keunggulan dari digital. Kontributor Pontianak, Kalimantan Barat, Ari Winanto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.